Pada siang hari ini, kita dari Sanarkoba Boreskampar, Jemujoloyo, berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial CN. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan pada tersangka ini satu paket diduga narkotika jenis sabu-sabu. Yang mana, dari hasil interogasi, tersangka ini menerangkan narkotika itu akan dijualnya seharga Rp1.300.000 kepada temannya. Untuk selanjutnya, untuk tersangka dan ancaman kita? Untuk selanjutnya, kita akan coba kembangkan dari mana tersangka ini mendapatkan narkotika tersebut. Kemudian tersangka ini akan kita bawa ke Boreskampar untuk kita lakukan penyidikan. Dan kita jatuh dengan pasal 114 S1, Junto pasal 112 S1, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan minimal ancaman 5 tahun penjara. Oke. Cepung ya pak. Cepung ya pak. Cepung ya pak. Saya datang di Trantang menuju pari-paru hanya untuk ngopi-ngopi di warung pak Usman. Saya mendengar ada letusan di sekitar TKP sekitar 300 meter dari sini. Kemudian ada seorang rekan busur kita mengatakan bahwa dia lari, cuma ada satu ini undain bahwa sebagai PB. Baru saya mengerti ini ada penggerebekan. Tapi saya tidak paham apakah ini sabu atau kasus lain. Setelah saya duduk di KD Pak Usman sekira-kira lima menit, ada ibu-ibu berlari dari jalan, ada orang ketangkap, saya menuju sungai. Kemudian sambil ada dua orang yang sudah tangkap dan aparat kepolisian kita minta bantuan untuk dibawakan satu sampan. Itu saja pak. Orang ini berarti sudah nyeberang di luar tadi ya? Berkemungkinan pak, saya bisa tidak minat langsung. Oh, memang lari ke sana ya. Tapi dari pengakuan dorong ini, saya dengar langsung dari saksi kondor Rekan Busur kita bahwa mereka sangat berterima kasih. Kalau tidak ada bapak-bapak ini mungkin sudah mati di tengah sungai. Ah, itu. Tak air, bang? Tak ada otoritas minum. Harian mana air minum? Cuci aja, bang. Ini yang hampir mati. Ini yang hampir mati. Marti, kita ikat pencandu. Itu bosnya? Baru kalau ada sama-sama. Baru kalau ada sama-sama. Kita jelaskan penggrebekan kita untuk sore hari ini Jadi pada sore hari ini kita dari saat narkoma Pores Kampar Mengamankan dua orang tersangka narkotika jenis sabu-sabu Yang mana tersangka ini pada saat kita grebek melarikan diri Mereka ini awalnya ada lima orang Kemudian mereka melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Kampar Dua orang berhasil kita selamatkan dengan menggunakan sampan Sekarang sudah berhasil kita bawa ke pinggir Namun mereka dalam kondisi masih pingsan Apakah yang pemilik barang harem ini tertangkap atau dimana? Untuk tersangka yang menjadi target kita adalah saudara Suhen Kemudian di TKP masih ada barang buktinya Nanti mungkin akan kita bawa RT atau RW setempat untuk bersama-sama kita mengledahnya Kepala Bid yang tidak ada sayoknya Yang tidak ada sepionnya Itu? Ada sepionnya Ada sepion Yang itu tidak ada ini tidak bang? Yang itu tidak ada ini bang? Kok tidak ada ini? Bid strik Suka? Itu yang boleh bang ya Ya Pak? Ambil kamar sama Pak Ini dia Kita buka Pak ya Rokok buang dulu Pak Masih terbakar Pak Timbangan Manola Tidak timbangan Manola Tidak timbangan Manola Tidak timbangan Manola Tidak timbangan Dia takar-takar Jadi telah ditamankan dua orang tersangka narkotika tadi, yang mana tersangka tersebut tadi melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Kampar. Akhirnya kita berhasil menangkapnya di tengah sungai, kemudian kita lakukan penggeledahan. Kita temukan ada 8 paket narkotika jadi sabu-sabu di dalam sepeda motor tersangka yang kita amankan ini, dengan inisial SH. Untuk selanjutnya, Bel? Untuk selanjutnya, terus angka ini akan kita bawa ke Post Kampar, untuk kita lakukan penyidikan, dan kita bergerak dengan pasal 114 AS1 Junto, pasal 114 AS1, undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Tadi dia mau ngantarkan narkotika sana pak, jadi pas kita amankan, mungkin dibuangnya di sini. Ini satu paket, sini. Tunggu dulu, foto dulu. Dua sini bang ya, paket nih, tapi yang satu yang beli si. Kemudian, yang lainnya tuh di sini. Tunggu dulu, ini nggak dipakai lagi ya, saya gitu lagi. Nah, ini sisa pake ini ya. Masih orang kumpul di sini, kan? Nah, bukas lari itu semua. Jadi, neat lari kemana, kan? Tidak, nah. Neat kami nggak tahu lari kemana. Ini satu, dua, kesana dua orang. Ini sih, ini satu deh, tempat lainnya. Ini ada satu lagi, dan gimana sama si. Ramai sini pak? Ramai lima orang. Tunggu, satu, dua, tiga. Tunggu, satu, dua, tiga. Orang lima ya, pak? Iya. Nah, ini alat nisapnya nih, pak. Ini alat nisapnya, ini plastiknya lagi. Nah, ini kaca pirek. Kaca pirek. Untuk nisapnya nih, kayaknya ini dia. Ini kacanya. Pokoknya alat-alatnya lah semua dimasukkan di dalam sini. Ini sabunya. Baru ini kaca. Berarti sabu tuh, tadi di sini dia. Karena dia jual-jual, habis kan, nanti ada serepnya lah. Nah, ini dia. Untuk penangkapan di TKP pertama, kita temukan dua paket narkotika diduga jenis sabu-sabu. Kemudian alat hisapnya ada dua unit. Kemudian juga ada plastik-plastik pembungkus narkotika diduga jenis sabu-sabu. Ya, untuk selanjutnya tersangka melarikan diri atau gimana nih? Dan usaha kita? Tersangka ada melarikan diri tiga orang. Karena yang berhasil kita amankan dua. Keterangan dari tersangka yang kita amankan ini, mereka ada lima orang. Kemudian kita akan berusaha untuk mengembangkannya keberadaan yang tiga orang lagi. Dan kita akan kita interogasi tersangka ini memperoleh narkotika jenis sabu-sabu ini dari mana.